Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah tetap optimis target penurunan angka stunting dari 26,9% saat ini menjadi 15% pada tahun ini akan dapat dicapai. Hal tersebut diugapkan Ketua DPD Persagi Provinsi Kalimantan Tengah Ririn Nurhais Naravela kepada Awak Media pada Minggu 25 Februari 2024. Tepat hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, DPD Persagi Provinsi Kalimantan Tengah memperingati Hari Gizi Nasional ke-64 yang dipusatkan di Aula Bapelkes, Kota Palangkeraya. Puncak peringatan Hari Gizi Nasional tersebut ditandai dengan melakukan senam bersama di halaman kantor Bapelkes, Kota Palangkeraya dan dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur. Ditemui Awak Media usai melaksanakan puncak peringatan Hari Gizi Nasional ke-64, Ketua DPD Persagi Provinsi Kalimantan Tengah Ririn Nurhais Naravela mengatakan sebagai organisasi profesi pihaknya siap membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya menanggulangi pencegahan angka stunting. Ririn menjelaskan masalah gizi merupakan masalah gizi ganda di mana ada masalah gizi, ada masalah obesitas dan ada juga masalah gizi buruk di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 15% dari 26,9%. Sebagai organisasi profesi, DPD Persagi siap membantu melakukan upaya penurunan angka stunting menjadi 15% pada tahun 2024 ini di mana DPD Persagi telah membentuk tim penanggulangan stunting yang bertugas memberikan promotif atau edukasi kepada masyarakat. Memang kita dari tanggal 25 Hari Gizi Nasional ini serangkaian acara sampai hari ini 25 Februari itu banyak kegiatan yang kami lakukan. Dan seluruh rangkaian kegiatan itu semua memang kita fokuskan untuk mendukung pencegahan stunting terkait dengan tema Hari Gizi Nasional ke-64 ini juga tentang MPAC, kaya protein, juga stunting. Seolah Pak ini kita kan penanggulangannya tidak hanya spesifik ya tapi juga sensitif spesifik. Jadi ini kita ada tim percepatan penurunan stunting yang sudah dibentuk. Jadi OP-OP yang terkait terhadap pemerhati stunting juga diajak. Puncak peringatan Hari Gizi Nasional ke-64 ini sebelumnya dirangkai dengan berbagai kegiatan yang umumnya berkaitan dengan penanganan stunting diantaranya penyuluhan dan konseling gizi serta pemberian makanan tambahan atau PMBA di seluruh rumah sakit yang ada di kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Ivan Syah, IYUS melaporkan.